Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro, balik lagi sama saya, Dany Kribo. Hari ini kita punya IM nih, TRN BA5. Ya, sesuai namanya BA5 karena dia menggunakan 5 balance armature driver. Jadi total ada 10 nih buat kiri dan kanan. Bakal luar titik atau nggak? Kita lihat aja. Jadi ini tuh sebenarnya punya si Bro Busum ya, dia udah beli beberapa bulan yang lalu dan untuk pemakaian pribadi, waktu itu dia beli di harga Rp. 600.000. Terakhir sih waktu saya cek di Tokopedia masih ada yang jual seharga Rp. 640.000 dan juga ada yang PO tapi itu di atas Rp. 1 jutaan gitu. Nah, kalau dalam boxnya sendiri yang pasti dapat sepasang IM-nya, dapat kabelnya, dapat extra airtips 2 pasang yang berbeda ukurannya, dan yang pasti manual serta garansinya untuk 1 tahun. Ini dia barangnya, kalau kita ngomain build quality dulu nih, udah kerasa kokoh jadi dia menggunakan aviation grade magnesium alloy. Udah kerasa enak banget di tangan dan ya kerasa banget ya bahwa dia bukan plastik gitu, berbahan metal. Dan ini keseluruhannya ya, kecuali untuk nozzle-nya. Itu aja yang berbahan plastik. Desainnya simple ya, dia berwarna abu-abu gini, ada logo TRN, dan juga di tengah-tengah itu ada kayak airflow vent gitu. Jadi bisa dibilang kayak semi-semi open bag gitu kali ya. Tapi nanti deh kita ngomain kalau untuk kualitas suara. Kalau untuk panjang kabelnya sendiri, dia tuh 1,25 meter. Dan dia menggunakan gold plated 2 pin connector 0,75 milimeter. Dan untuk kabelnya sendiri, udah kerasa kokoh juga ya, mau ditarik-tarik seperti ini juga, masih enak di tangan. Jadi nggak yang mudah putus gitu. Cuman memang dia tuh kayak dilapisin plastik gitu ya, jadi nggak yang lentur-lentur amat, tapi masih cukup kok kalau untuk pemakaian sehari-hari. Terus dia menggunakan gold plated 3,5 milimeter. Saya cobain di HP saya, di kebetulan HP saya Xperia 1 Mark II. Ini saya cobain walaupun masih pakai casing, masih bisa masuk kok. Oh iya, ada remote-nya juga ya. Jadi di sini tuh udah ada mikrofonnya, inline mic-nya, dan juga satu tombol. Untuk kontrolnya ini kalian bisa mengatur kayak play post, next track, atau previous track. Dan yang pasti juga untuk menerima atau mengakhiri panggilan. Dan juga kalau kalian tahan nih, dia tuh bakal keluar voice from gitu yang menyebutin jam berapa saat itu. Dan juga kalau ada notification, dia bisa ngasih tau. Nah kalau berat untuk IM-nya sendiri tanpa kabelnya itu di 14,6 gram. Dengan kabelnya yang ini, total itu menjadi 29,4 gram gitu. Dan dia bertipe earhook ya. Nah ketika saya cobain untuk fitting-nya sendiri, ear tips-nya sih udah kerasa nyaman ya dengan berbahan silikonnya. Saya nggak ada kerasa gatal-gatal atau yang aneh-aneh gitu. Nggak ada. Tapi memang untuk si IM-nya sendiri ini, ketika saya pasang itu nggak yang kayak plak banget gitu. Dia sih masih menyerupai bentuk telinga di bagian dalam. Cuma tetap aja kerasa kayak ada yang ngeganjel dikit. Tapi setelah beberapa lama udah terbiasa sih, saya pakai sampai berjam-jam sekalipun tetap kerasa nyaman. Saya nggak ada masalah. Saya cobain nih sambil jalan-jalan. Misalkan lagi beres-beres di rumah. Terus saya sambil lompat-lompat. Saya geleng-geleng juga. Saya cobain, saya ambil rebahan juga. Ini tuh masih nempel di telinga saya. Dan kalau buat telinga saya sih, hook-nya ini memang dia masih selalu di dalam telinga. Di bagian dalam maksudnya. Jadi dia nggak yang tiba-tiba keluar. Dan untuk passive nose SLS-nya sendiri, bisa saya bilang sih udah oke. Jadi ketika saya pakai, karena bentuknya yang memang menyerupai telinga ini, walaupun ada yang ganjel dikit tadi, tapi tetap dia cukup bagus ya untuk menghalangi suara dari sekitar saya. Walaupun tetap ketika ada suara yang keras, dia akan tetap masuk. Ya sempat waktu itu lagi saya pakai, terus hujan deras gitu, tetap sih suara hujan ini masih masuk. Ya masih wajar lah untuk di kelas IM. Tapi kalau untuk fitting sendiri sih, memang baik lagi ke ukuran telinga kita masing-masing ya. Pastikan aja kalian pakai eartips yang sesuai dengan ukuran telinga kalian. Oke, tadi udah saya singgung bahwa dia ada inline microphone-nya. Dan saya udah pakai, saya udah recording ke HP saya nih. Kayak gimana hasil suaranya? Cek-cek 123-123. Ini adalah hasil suara dari microphone TRN-BA5. Seperti yang tadi kita dengerin untuk hasil tes mikrofonnya. Udah kedengaran dia jelas sih, jadi suara saya terdengar dengan jelas. Dan cukup natural nggak yang terlalu robotik. Nah ini recording ke HP aja, saya udah cobain juga nih nelfon si Bro Alit. Dia bilang sama sih suara saya itu terdengar dengan jelas, cuman memang ada kayak noise-nya gitu dikit. Nggak sampai yang level mengganggu, cuman notice aja. Oh iya, saya cobain si mikrofonnya, saya deketin nih ke mulut saya. Justru dia bilang, aduh nggak enak kah? Lebih enak kalau dibayarin aja dia kegantung gitu. Memang pas kok untuk pemakaian mikrofonnya. Dan juga yang pasti ketika saya lagi gerak-gerak, saya geleng-geleng atau saya gerak-gerakin badan, dia ngerasain banget kalau saya memang lagi gerak-gerak dan suara saya itu berubah-berubah volumenya. Jadi ya untuk pemakaian memang lagi stay sih, bukan dalam hati sambil bergerak-gerak. Tapi balik lagi kalau untuk mikrofonnya, bisa saya bilang cukup banget untuk pemakaian sehari-hari. Sebelum kita ke kualitas suaranya, kita lihat dulu deh spek lengkapnya TRN-BA5 ini. Menggunakan 10 balance armature driver, 5 di kanan, 5 di kiri. 3 untuk high frequency, 1 untuk mid frequency, dan 1 lagi fokus untuk low frequency. Untuk frekuensi response sendiri, di 7Hz sampai 40kHz. Dan untuk sensitivity-nya itu di 110dB. Dan memang ya, langsung kalau kalian udah mengira bahwa ini kayaknya nggak cocok buat bass head. Iya emang, dia tidak yang kerasa untuk si power di bagian low-nya atau bass-nya. Oh iya, selama saya tes ini, saya selalu pakai HP dan saya pakai Deezer Hi-Fi. Jadi kalau kita kembali ke bagian low-nya nih, atau bisa dibilang bass-nya, dentumannya sih masih bisa kerasa ya, cuman tetap kayak nggak kerasa power-nya gede aja gitu. Dan deep-nya juga bisa saya bilang masih terbatas, nggak yang terlalu deep. Tapi untuk presisi dan kontrolnya udah oke. Juga untuk sub-bass-nya itu bisa saya bilang nggak kerasa tebel sih, masih kerasa cukup tipis. Jadi intinya ya memang bukan buat bass head sih. Tapi kalau kita bicara detail, di bagian low-nya aja saya suka sih untuk bagian detail-nya, apalagi di bagian mid-nya. Buat saya sih kerasa ya untuk mid-nya ini, dia agak maju sedikit gitu, walaupun nggak yang berlebihan. Posisinya buat saya sih masih oke ya, buat telinganya kayak saya yang suka dengan karakter balance. Clear juga untuk mid-nya, mau suara vokal laki-laki atau perempuan, dan juga suara instrumen, detail-detailnya sampai mikro detail dapet semua. Dan juga untuk bagian mid-nya ini, kerasa ya dia punya body gitu, jadi dia nggak tipis. Pengalaman saya pokoknya untuk bagian mid-nya, saya dengerin beberapa lagu itu, ketika ada memang suara vokal masuk, itu kerasa enak banget. Jadi dia bener-bener kayak punya porsinya sendiri, dan nggak ada yang bleeding gitu, nggak ada yang si bass-bass-bass yang masuk ngalangin, nggak ada treble yang terlalu ngecring, sampai ngerusak si bagian mid-nya. Jadi dengan posisinya dan porsinya, saya bilang ini oke sih, terutama untuk di lagu-lagu kayak rock. Nah kalau untuk di bagian treble-nya sendiri, udah kerasa extend dan juga sparkling. Walaupun tetap ya untuk power-nya ini, saya volume di HP itu harus minimal di 60% gitu, baru kerasa nyaman. Nah ketika saya naikin, bahkan kadang-kadang di 80%, misalkan lagi dengerin rock atau akustik gitu, kadang-kadang masih ada sih yang kerasa agak melengking, jadi buat saya agak sedikit berlebihan. Nggak sampai yang hard sih, cuma kadang-kadang ada aja di beberapa lagu, itu biasanya di lagu rock gitu, kadang-kadang harus saya turunin volumenya, karena kayak agak-agak yang nyung, agak kayak gitu aja di bagian treble-nya. Cuma baik lagi ke selera ya, kalau buat yang emang suka dengan treble-extend, apalagi ini juga udah kerasa airy, ini sih bakal enak banget. Untuk pemisahan instrumen, seperti saya bilang tadi, dia udah cukup baik, walaupun tetap ketika memang kita dengerin lagu-lagu klasikal, kadang memang ya agak sedikit dia keluar dari bagiannya aja gitu, jadi porsinya dia nggak sanggup aja gitu untuk ditahan, sehingga sedikit tumpang tindih. Tapi memang itu harus lagu yang instrumennya banyak gitu ya, kalau kita dengerin kayak misalkan lagu EDM, atau rock yang satu band doang, masih stabil kok, masih terkontrol. Untuk sound imaging udah akurat juga, untuk jarak dan asal suaranya, cuman memang tetap untuk jaraknya ini, kalau buat yang suka bener-bener kayak vocal, terus bagian vocal tuh masuk secara bersamaan, dia masih kerasa banget jaraknya. Ini tuh nggak yang kerasa banget, tapi tetap tidak yang saling tabrakan. Dan untuk soundstage sendiri, udah kerasa luas, walaupun tetap saya bilang nggak yang megah banget juga. Oh iya, si Bro Buseng pernah bilang nih, dan ini tuh kerasa banget untuk noise floor-nya naik, bahkan dia sampe ganti kabel gitu, biar sih noise floor-nya ini lebih turun. Memang sih kerasa ya, terutama di lagu-lagu kayak yang, misalkan kayak akustik gitu, yang background-nya itu lebih ke silent aja gitu, itu kerasa noise-nya ini naik. Cuman itu mungkin balik lagi ke salah satunya, kualitas lagu yang kita dengerin, dan juga player yang kita pake gitu. Intinya saya, pemakaian dengan HP sih, setelah beberapa lama, saya udah nggak terlalu notice ya, dalam arti udah nyaman. Walaupun setelah itu saya cobain IM lain, memang langsung kerasa kayak, oh si ETRN BLM ini, emang sih untuk noise floor-nya lebih naik. Intinya sih kalau buat TRN BLM ini, saya ingat pertama kali ketika saya pake, itu saya langsung play lagunya Fleetwood Mac, yang deceng, itu enak banget. Nah setelah itu saya cobain di beberapa lagu, di M, saya langsung kayak, oh oke ini emang agak kurang sih, jadi kurang dapet fun-nya. Tapi ketika saya balik lagi ke lagu-lagu rock, atau akustik, dan juga kayak jazz, klasikal kayak gitu, enak sih detailnya dia bisa ngeluarin. Tapi kalau untuk suaranya sih, balik lagi ke selera kita masing-masing ya. Kita dengerin aja sound sample-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. sub indo by broth3rmax Tadi kita udah dengerin untuk sound sample-nya, perlu saya ingatkan tidak akan sama 100% ya, ketika kalian langsung pake TRN B5-nya, dengan sound sample yang tadi. Nah kesimpulannya untuk TRN B5 ini, saya masih bisa rekomen kalau di harga 600 atau 650 ribu, tapi kalau di atas itu sih udah enggak. Dan juga kalian yang buat nyari detail ya, terutama di bagian mid-nya. Kalau buat para bass head sih, jelas kayaknya kurang ya, karena lentumannya tadi enggak keluar aja gitu, untuk si power-nya. Dan kalau untuk noise floor yang tadi, masih saya bilang sih, telinga kita masih bisa beradaptasi, tapi tetap kalian akan notice, ketika kalian coba yang lain gitu, langsung kayak, oh iya, ini tuh noise floor-nya lebih naik gitu. Atau kalian bisa ganti kabel kan, jadi ya bisa berubah lebih baik mungkin. Kalau untuk di IEM sendiri sih, saya memang belum banyak pengalaman banget juga ya, jadi paling CCACRA atau Nakamichi gitu ya, memang untuk CCACRA tuh, ada perbedaan aja gitu, CCACRA masih lebih nyari ke balance, bass-nya masih cukup naik. Sedangkan yang ini dia lebih mengutamakan detail, memang detail menang di sini menurut saya, tapi kalau mau nyari yang bass, masih lebih menik ke CCACRA, cuman tetap ya beda harga. Nah kalau untuk Nakamichi sendiri, dia lebih ke treble juga, saya pribadi sih masih lebih nyaman yang ini ya. Nah intinya sih yang suka lagu rock, lagu jazz, lagu blues, lagu klasikal, akustik gitu, nggak terlalu ngarep bass yang naik banget, justru bass-nya pengennya ada, tapi soft aja gitu masuknya, BA5 ini oke banget. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini, buat kalian yang suka dengan konten-konten seperti ini, bisa nih subscribe ke Bongkar Bro. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, atau ada kekurangan. Terima kasih banyak sudah menonton. Bye! Bye! Masih nyaut? Keren tidur, Pak! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax